Hadiri pelantikan Gapensi Provinsi Jambi periode 2023-2028, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak segenap pengurus dan anggota Gapensi untuk senantiasa memberikan sumbangsi pemikiran dan turut serta membantu pemerintah dalam program pembangunan daerah, terutama dalam memajukan dunia konstruksi di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menyaksikan prosesi pelantikan dan pengukuhan Badan Pengurus Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Provinsi Jambi, periode 2023-2028, yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Rabu 24 Mei pagi. Ritas Mayrianto sebagai ketua Gapensi Provinsi Jambi bersama pengurus langsung dilantik dan dikukukan oleh Ketua Umum Gapensi Iskandar Z. Hartawi, didampingi sekjen Gapensi Andi Rukman Nurdin, hadir pula dari KPK RI Roro Wide, Ketua MPW Pemuda Pancasila Adri, dan para Ketua Asosiasi Konstruksi dan Perbankan di Jambi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris mengucapkan selamat bekerja dan mengabdi kepada Ketua dan Segenap Pengurus Gapensi Jambi yang telah resmi dilantik. Ia pun menyambut baik keberadaan Gapensi sebagai mitra pemerintah di bidang konstruksi. Ia menilai dengan pengalamannya selama ini Gapensi semakin mantap dan sudah matang di usianya yang ke-64 tahun. Tentu orang-orang di dalamnya juga memiliki integritas dan juga profesional dalam rangka bekerja sebagai mitra pemerintah di lapangan. Gubernur Al-Haris berharap dengan dilantiknya Ketua yang baru dengan semangat baru bisa mengakomodir semua elemen dalam mengambil peran untuk menyumbangkan tenaga pikiran dalam rangka membangun Provinsi Jambi. Mereka adalah mitra yang mampu bekerja dengan baik mematuhi pemerintah, khususnya di bidang konstruksi ini. Kita ingin apapun bidang konstruksi Jambi ini hasilnya baik. Nah pelakunya mereka, gitu kan. Pemerintah punya uang tapi pelakunya adalah para pengusaha-pengusaha konstruksi sebuahnya. Nah kita harap memang adanya hubungan yang baik apakah itu dengan para konsultan, dengan dengara pengusaha, dengan pengusaha konstruksi agar apapun yang kita bangun di Jambi ini hasilnya bagus. Punya hasilnya baik dan bisa dipakai dengan sehatan yang baik.